Hai para najis, balik lagi di Guy Village Hai apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas Satu kasus yang lumayan rame ya Dimana ada seorang wanita Yang menyamar menjadi pria Dan menikahi wanita Nah, kasus ini telah ada di Jambi ya Ada di Jambi dan Kasus ini benar-benar menghebohkan jagad dunia maya Karena gue ngeliat ini memang awal dari TikTok Dan TikTok sekarang sumber inovasi juga ya Jadi disini tuh ada seorang wanita nih Dia nyamar jadi pria Terus dia aninya tuh udah bisa nikah Kenapa bisa nikah gitu sama cewek Kalau buat kalian yang pengen tau kisahnya Langsung aja subscribe Biar gak ketinggalan video-video gue yang lainnya Oke? Nah, kita sebut aja pelaku ini adalah Erayani Erayani nama ceweknya nih Tapi kalau cowoknya namanya Andraf Atau Ahnaf Arafif Namanya banyak Ada Raf, ada Ahnaf, ada Arafif Pokoknya banyak banget Kita disini menyebutnya Ahraf aja ya Nah, Ahraf ini adalah seorang wanita Bisa dibilang buci kali ya Karena dia menyukai sama jenis Tapi di profile ini Dia tuh ngakunya pria gitu Jadi mereka tuh berkenalan dengan NA Eh, mereka gitu Jadi si pelaku ini Si pelaku dan korban ini bertemu di aplikasi Kencan Online Yaitu Tantan Kencan Online Tantan Mereka berkenalan nih di Tantan Yang cowok ini Si buci ini pakai namanya Ahnaf Arafif Tapi di aplikasi itu namanya Raf Dan di profilnya itu Dia tuh kayak dokter gitu nih Dari bajunya kalian bisa lihat aja Dia tuh pakaiannya tuh kayak pakaian dokter Dan sedangkan NA ini Yang berumur 22 tahun ini adalah korban Kita tidak bisa menampilkan foto NA ya Disini hanya bayangan dan bluran aja Nah, mereka tuh berkenalan di aplikasi Tantan Awalnya Cet-Cetan Dan ini ada bukti dari Cet-Cetan mereka ya Jadi awalnya dia nanya-nanya lah Terus tinggal di mana Terus nanya kayak Kapan siap untuk nikah gini-gini Dan syarat-syarat apa Untuk menjadi suami NA gitu loh Dan disini tuh dia tuh ngaku Bahwa dia adalah seorang mu'alaf Jadi sebelumnya katanya si Nama si cowok ini adalah Pet sebelum dibaptis Dia ngaku nih ke NA Kalau dia adalah seorang mu'alaf Yang nama baptisnya adalah Petrus Gilbert Arafif Nah, jadi tuh intinya dia tuh ngaku mu'alaf Sedangkan NA kan pengen punya imam yang Islam gitu loh Akhirnya kan cocok lah ya Karena dia udah mu'alaf Dan di profile itu memang kayak laki ya Wak Dan dia ngakunya tuh dokter spesialis syaraf Ke NA ini gitu Nah, gak lama nih Dua minggu berkenalan mereka memutuskan untuk menikah Cuma sebelum menikah kan pastinya Si NA ini izin dong ke ibunya gitu Bu, aku mau nikah gitu lah Dan ibunya nih sempet kaget gitu Karena kan dengan kondisinya waktu itu ibunya lagi sakit juga Ditambah bokapnya juga nih Lagi ada sakit Dia tuh kayak punya sakit stroke gitu Sakit stroke ya Dan ibunya juga gak bisa ngewaliin Karena ibunya sakit Saksi pernikahannya dari cewek ini adalah tuh Keluarga dari bokapnya nih Dari ayahnya Jadi walinya Walihakim dan saksi imam gitu Dan sedangkan wali dari pihak pria gitu Atau si Ahraf ini ya Video call nih Dia video call sama Siapa namanya tuh pewalinya gitu Melalui video call Jadi izinnya atau walinya di video call Dia tuh ngakunya Dia tinggal sama tante Karena keluarganya katanya tuh Orang tuanya udah meninggal Jadi dia katanya tinggal sama Ibu angkat atau tantenya gitu Di Sumatera itu Dan disini ada bukti undangan pernikahan mereka Geli ya nejif Disini ada buku nikah Dan juga ada gelas cantik gitu Aduh gak kebayang ya Dan mereka juga sempat melakukan pre-wedding gitu Antara istri dan istri Tapi ini sebelum ketahuan ya Dan jadi itu selama pernikahan Erayan ini kerap tuh Minta uang mulu gitu Karena kan dia mengaku Kalau dia adalah seorang dokter ya Dan kebetulan kan Ayah dari sang korban NA ini Sedang sakit stroke Jadi dia tuh bilang kayak Mungkin gini kali ya Sini bayar uang nanti aku sembuhin gitu Sampai awalnya tuh Keluarganya si NA ini Mengeluarkan uang sebesar 67 juta Untuk kesembuhan Ayah korban Tapi gak kunjung sembuh Dan sini ada postingan dari sang korban Yaitu NA Dia tuh memposting Dia tuh katanya jadi Bukan kelinci percobaan sih Jadi kayak disuntik sesuatu gitu Karena buat ngetes Kalau dia beneran dokter apa enggak gitu Lambat laun nih Sang ibu juga merasa curiga Dengan menantunya nih Kok menantunya tuh Kerjaannya kayak gak menunjukkan nih Bahwa dia tuh kerja dokter Kok selalu ada di rumah gitu Akhirnya nih lambat laun Sang ibu juga merasa curiga dong Akhirnya ibunya sempet kayak minta gitu Minta tanya-tanya Mana identitasnya Karena mereka nih sebelum menikah gitu Kan identitas si Ahraf ini Gak ada ya gitu Dia ngakunya tuh Katanya sih lagi diurus gitu Karena kan dia mu'alaf Dan lagi diurus Untuk pergantian KTP Gitu-gitulah Nah makanya tuh keluarganya Yang cewek ini Nyaranin yaudah Karena kan Kalau gak salah nih Si pelaku ini udah tinggal nih Di rumahnya Si NA Jadi untuk Menghindari Menghindari fitnah Makanya mereka menyarankan untuk Nikah siri dulu Baru nanti identitasnya diambil gitu Dan yang lebih gokilnya Ini si buci ini Si perempuan jadi-jadi ini tuh Dia tuh sempet jadi imam Jadi imam di masjid Untuk membuktikan bahwa dia adalah Seorang laki-laki Najus banget ya Gila Neket banget ini orang Dan merasa nih Si pelaku ini merasa kali ya Ibu si korban ini udah dicuriga Akhirnya dia tuh ngebawa Sang korban si NA ini Ke kampung halamannya Di daerah Lahat Sumatera Selatan Jadi dibawa nih Si NA ke kampungnya Nah pas dibawa situ tuh Dia tuh tinggal sama Keluarganya si pelaku ini loh Nah disana tuh ternyata Ada Apa ya Keluarganya gitu Pada tanggal 4 Desember 2021 Dia tuh alesannya ke ceweknya nih Ngambil KTP Ngambil identitas Makanya dibawa nih Si NA ke kampungnya gitu Nah di kampung halaman Si pelaku ini Si NA ini tinggal Bersama ibu angkatnya Yang bernama Syafni Dan Soeharto Ada juga adiknya Elfiansyah Erfiansyah Serta Dengan murni tantenya Dan mamanya Suryani Pada saat itu Dia tuh kaget banget Katanya kan ngakunya nih Orang tuanya udah meninggal Tapi ternyata kok banyak Disini keluarganya Jadi ya udahlah Dia kayak menutup mata gitu Si NA ini Nah padahal juga tuh Katanya pas lagi Di rumahnya si NA ini Sang pelaku kan ngaku ya Orang tuanya meninggal Sampai Si NA ini tuh Ngadain 40 harian Di rumahnya Dia udah tuh udah bilang gitu kan Ke ibunya Kalau orang tua Yang cowoknya ini Udah meninggal Sampai ini ada bekas Namanya tuh tenda Kalian bisa lihat Ini tuh tenda Bekas talilan gitu loh Gila banget ya Ngebongnya gila Nah jadi tuh setelah Ditinggal disana tuh Dia tuh cuma dikurung Di dalam kamar Dan tidak boleh berinteraksi Sama warga sekitar gitu loh Jadi bener-bener dikurung gitu Sekalinya diajak jalan juga Dia tuh diajak jalan Ke air terjun Pelosok Di daerah dusun lahat Tanpa ada sinyal Jadi tuh dia tuh Nggak boleh berinteraksi Sama keluarganya Pas dibawa Dia nggak boleh Namanya kontek-kontekan Sekalinya diajak jalan tuh ya gitu Ke air terjun gitu Dan disini juga Si korban merasa Kayak pengen dihilangkan nyawanya Karena kenapa Karena nih si cowoknya ini Sang suaminya ini Suaminya yang wanita ini Kayak menyuruh dia untuk berenang Dan sempat Si korban mendengar Ada bunyi telepon Yang menyuruh Suruh Ini kayak Coba tuh suruh bini lu Yang lebih dalam gitu Disitu mendengar nih CNA Ngedengar ada telepon itu Dan dia tuh Alhamdulillah masih dilindungi Katanya sama Allah Jadi dia nggak ngikutin Kemauan suaminya Tapi semenjak Kejadian itu Dia juga tuh Dikurung lagi Empat bulan Di rumah Ibu itu gitu loh Dan ini ada bukti Foto dari Yang gue ambil Di twitter ya Karena ini cuitan Dari sang korban Jadi buat temen-temen Yang pengen ngeliat Kasusnya Dari mulut korban Atau dari ketikannya Kalian bisa aja Langsung mampir ke twitternya At fashion kuih Nanti gue taruh disini deh ya Najis Gue tau disini kalian bisa liat aja Disitu ada bukti-buktinya Dan juga Apa ya Namanya Disini tuh Ada air terjunnya Foto air terjunnya Dan ada tuh Keluarganya tuh Buci ya Di foto itu Kalian bisa liat Disitu memang Air terjunnya lumayan deras ya Kalian bisa bayangin gak sih Kalian tuh sendiri Bukan kamu kalian Terus kalian disuruh berenang Sempet dia tuh Pokoknya tuh Merasa udah nggak nyaman lah disitu Nah sang pelaku sama keluarganya Itu terus mendesak ya Mendesak Minta uang Minta uang Sampai dia tuh Nanya-nanya Masalah buku tabungan Buku rekening Bagusnya tuh buku tabungan Dan buku rekeningnya Maksudnya tuh Ditinggal di rumah Si korban gitu Jadi gak dibawa Nah mereka malah nyuruh nih Bikin aja surat kehilangan gitu Nah mereka tuh nyuruh Bikin surat kehilangan Di daerahnya yang cowok gitu loh Dan disini ada Sepenggal video Dari sang ibu Yang mengatakan Dia ditipu gitu loh Jadi kita lihat sebentar Karena dia kan sudah Melugikan uang ibu awalnya 67 juta Jadi kan dia gak mau Itu uang apa dibawa bu? Uang apa dibawa? Uang ibu Uang tabungan Iya Ada video dari sang RT ya Yang gak ada Merasa curiga ke pelaku Karena dia kayaknya tuh Ngerasa ya ini tuh cowok gitu loh Maksudnya Gak nampak perempuannya tuh Tahunya lama Termasuk suara Termasuk suara Saya pun tahunya dia lama Emang gak ada curiga Saya perempuan Dia ada perempuan gitu Nah dokumen-dokumen sendiri pak? Kalau dokumen Pernah saya tanya Jadi mana KTP sebenarnya Kalau KTP Pak RT Dengan kakak itu Saya sudah ubah Sekarang lagi dalam Pengurusan di Dukcapil Waktu itu emang saya juga Udah bisa ngadiri Karena lagi saya sakit kan Tapi memang proses Di sini juga ada bukti Surat apa ya Surat nikah siri mereka Kalian bisa lihat aja ya Sumpah ya Mungkin gue gak ngerti ya Gue gak ngerti Mungkin korbannya emang polos Karena dia kan masih 22 tahun ya Apa gimana Kok bisa Sampai dia gak tau gitu Kalau suaminya adalah Seorang wanita gitu Dan katanya sih Mereka tuh melakukan hal intim Itu hubungan badan itu Katanya nih si cewek Suruh ditutup matanya Disuruh tutup matanya Dan juga tuh Setelah berhubungan Sang suaminya Si buci ini tuh Keluar udah rapi gitu Udah pake baju Udah pake celana Jadi gak pake anduk Pada umumnya Misalnya kan cowok-cowok biasa kan Kalau mandi yaudah andukan Tapi badan telanjang Bener gak sih? Dia enggak Dia tuh langsung rapi Dan sempet juga ibunya tuh curiga gitu Katanya sih Gue yang gue baca ya Sang ibu dari korban ini Sempet kayak Coba lo buka baju Dan katanya sih sempet ketahuan Kalau itu tuh wanita Dan gue gak ngedapet jelasnya ya Itu ketahuan sama ibunya dulu Atau dibawa ke kampung dulu Itu cewek Gue gak tau ya Kayaknya sih mungkin Udah dibawa ke Balik lagi ke daerah Jambi kali ya Baru diinterogasi Dan disuruh buka baju Jadi ketahuan Makanya dia tuh wanita gitu Dan juga ada bukti-bukti Bahwa katanya sih Keluarga si pelaku ini Mendukung Disini ada chat Dari adik pelaku Yang kayak Meyakinkan Sang korban Bahwa memang Abangnya nih Seolah-olah menjadi korban Ditudu-tudu Suuzon Disini ada berapa chat Dari keluarga pelaku ya Yang kayak Ngedukung aksi Dari si pelaku ini gitu Kalian bisa baca ya Di layar Mungkin kalian gimana Coba komen di bawah sih Ini gila banget ya Selain mengaku dokter syaraf Dia juga tuh Mengaku adalah Dia tuh pengusaha juga Di Batubara PT Bomba Group Dan PT PAMA Gitu Aduh gila banget ya Halu banget ya Buci Buci budak cinta Jadi memang Aneh gitu Tanya nih Si Erayani ini Dihukum Atas perbuatannya Dan dia didakwa Dan diancam pidana Dalam pasal 930 Pasal 28 Ayat 7 Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi Dan juga penipuan Serta Pemalsuan identitas Katanya sih Dia dihukum 10 tahun penjara Cuma gue gak nemu Dia tuh ditangkepnya gimana Terus juga Sidangnya gimana Intinya tuh Dia terancam Hukuman 10 tahun penjara sih Kurang lengkap Karena memang Apa ya Bukti-buktinya tuh Belum Maksudnya gak di up ya Sebetulnya tuh Kata korban tuh Dia ada bukti video Waktu yang di sungai itu Cuma gak di up ya Karena dia masih trauma Dan gara-gara kasus ini Memang dia tuh Trauma berat ya Pastinya ya Umur 22 tahun Sekalinya ingin mendapatkan cinta Tapi ditipu Nah disini Pelajaran buat kita semua ya Mau di aplikasi tantan Apapun Hati-hati dalam perkenalan Sebelumnya sih lucunya ya Kalau kalian ngeh nih chat ini Ditanya kan Dia tuh Mualap kapan Ketikannya masa 29 Emang gak nyambung nih Buci ya Gitu Jadi disini memang Buat kita berhati-hati ya Dalam menggunakan sosmed Apalagi dengan kencan online Yang Kita belum tahu Junturungannya gitu Kalau bisa ya Kalau memang kita niat serius Kita tuh harus kenal dulu Latar belakang orangnya Keluarganya Dia tuh siapa Kerja apa Gitu Dan gue suka aneh juga sih Masa selama berhubungan intim gitu Dia gak ngerasa gitu Kalau tuh buci Atau tuh lakinya punya toket Gitu ya Jadi tuh dia Cuma dua minggu loh Kenalan langsung nikah Dan 10 bulan Baru ketahuan Bahwa Suaminya itu adalah Cewek gitu Gak ngerti Dantra polos Bodoh Atau memang dia Gak ngerti gitu loh Jadi memang Harus tahu juga Ilmu tentang buci Gitu Jadi tahu ya Cewek yang mana Cowok yang mana Bencong yang mana Jadi buat teman-teman Hati-hati ya Dalam menggunakan sosmed Apalagi untuk kenalan sama orang Kalian harus tahu Bebit Bebot Bobotnya ya Jadi harus tahu latar belakang Orang ini siapa Kerjanya apa Ibu orang tuanya yang mana Gitu Biar gak ada hal-hal Yang kayak gini lagi Dan Gara-gara masalah buci ini Orang jadi malah jelek Nih LGBT Menganggap nanti Semua lesbian Gay, bisexual, transgender Pasti rusak Dan jahat Jadi buat teman-teman Juga jangan Berasumsi bahwa Semua teman-teman Yang mungkin Gay, lesbian Itu berbahaya Atau jahat Hanya dari Mungkin ada beberapa orang Seperti Erayani ini yang jahat Cuma gak semua kok Semoga kasusnya Juga cepat kelar Semoga kasusnya kelar Dan semoga juga Memang Erayani ini dihukum dengan Setimpal ya Atas perbuatan penipuannya 300 juta Gila lo nyari duit Sekarang susah ya Wah Gue aja ngonten Ibaratnya Ngoceh-ngoceh Ngoceh-ngoceh Gitu Gak dapet 300 juta Ini nipu orang gitu Jangan sampai ya Kita nipu-nipu orang gitu Nyari duit yang pasti-pasti aja gitu ya Ibaratnya Yang penting gak ngerugin orang Jadi buat teman-teman Diambil pelajaran Jangan asal berkenalan intinya gitu Jadi harus Jelas dulu ya Kalau mau Apa ya Menikah Apalagi kan Sekali seumur hidup gitu Harus Jelas dengan jodohnya Jelas Hubungannya Jangan 2 minggu Langsung jadian gitu Langsung pacaran gitu Gak taunya pacar lo bencal Ntar kan lo yang ribet gitu Ribet ya kan Jadi segitu aja videonya Jangan lupa like, komen, dan share Dan subscribe juga Jangan lupa mampir ke Instagram gue juga Di follow juga Pokoknya buat teman-teman sehat selalu Semangat Kalau kayak gitu Gue pamit undur diri Salam najis Jangan lupa like, komen, dan share 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 Jangan lupa like, komen, dan share